Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan subscriber kali ini gua akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan input data pada aplikasi simpos 2019 ini adalah video lanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang belum selesai yaitu penginputan di DPA perubahan TW3 dan 4 yang akan saya input ini yang sedangkan sebutkan video tutorialnya ini adalah untuk TW3 langkah pertama kawan-kawan login terlebih dahulu sesuai dengan user masing-masing dan jangan lupa sambil ngopi Oke langkah selanjutnya adalah yang pertama klik anggaran Hai setelah masuk klik infobos Oke yang pertama masing pobos kemudian yang akan kita isikan adalah penerimaan atau pendapatan di TW3 ini dia TW3 TW3 langkah-langkahnya adalah terlebih dahulu ubah infobos kemudian atur jumlah siswanya sesuai dengan yang diterima maka secara akan otomatis jumlah penerimaan ini sesuai dengan rekening koran apabila sudah selesai lakukan simpan rencana penerimaan setelah tersimpan langkah selanjutnya adalah kita membuka RKA sekolah perubahan nah disini disini kita merubah RKA kita sesuai dengan RKA perubahan jadi kawan-kawan tinggal merubah Hai belanja sesuai dengan DPA atau RKA sekolah kita dalam satu tahun di tahun tahun anggaran 2019 yang sudah berubahan nah disini kita sesuaikan jumlah pegawainya berapa RKA kita kemudian Hai kemudian belanja yang lainnya khususnya belanja modal utamakan dulu terlebih dahulu belanja modal kemudian apabila ada belanja lain yang memang tidak ada sebaiknya dihapus 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 kemudian isikan sesuai dengan belanja kita nah apabila terjadi minus di di sisa rencana anggaran kemudian apabila terjadi minus kawan-kawan mengurangi terlebih dahulu belanja yang lain misal disini saya akan contohkan belanja barjas kita kurangi terlebih dahulu agar tidak terjadi minus kemudian saat akan menambahkan barang apabila masih tidak ada sisa disini kawan-kawan mengurangi lagi belanja di mana yang bisa dikurangi ini misalnya di barjas kita kurangi nominalnya disini kita kurangi dulu sementara kalau dikurangi disimpan sampai disini ada muncul sisa rencana anggaran untuk menambahkan barang yang baru khususnya belanja modal selesai kemudian semuanya disimpan langkah selanjutnya adalah kawan-kawan kawan-kawan meminta verifikasi dari admin kabupaten minta untuk di verifikasi sampai disetujui nah setelah disetujui nanti kawan-kawan lanjutkan belanja untuk belanja sendiri kawan-kawan membuka DRK sekolah perubahan lagi oke saya akan contohkan akun yang sudah di verifikasi apabila aku sudah di verifikasi akan muncul disini kita klik RKA sekolah perubahan dia akan muncul seperti ini tulisannya akan berubah yang tadinya ubah sekarang menjadi belanja belanja dan belanja oke langkahnya adalah kawan-kawan klik dulu penerimaan dana BOS kemudian kita ubah data lalu diisikan jumlahnya maksud saya nomor bukti tanggal penerimaan nomor penarikan dan tanggal penarikan kemudian simpang setelah ini diisi langkahnya adalah klik RKA sekolah perubahan lagi kemudian misalnya belanja pegawai kita klik belanja pegawai belanja pegawai yang diisi disini adalah belanja pegawai TW 3 misalnya belanja pegawai TW 3 totalnya berapa kita tinggal memasukkan dan total belanjanya berapa misalnya disini 100 ribu tinggal disimpan lanjut misalnya belanja barang penjasa dalam satu tribulan di tribulan ketiga sekali lagi setegaskan belanja yang diinput ini adalah belanja satu tribulan di tribulan tiga saja bukan satu tahun kemudian belanja modal yang lain misalnya disini fingerprint kita klik fingerprint langsung saja disini masukkan nomor buktinya nomor bukti sesuai dengan panduan kemudian jumlah belanjanya berapa misalnya disini harganya 2 juta langsung simpan dan lanjutkan nanti secara otomatis dia akan masuk di penata usahaan di daftar belanja nah ini dia baru nanti kita tinggal input data belanja kemudian tinggal diisi rinciannya tuh tambah rincian kalau maupun ditambah ya oke itu saja video dari saya video singkat mudah-mudahan bermanfaat semoga berkah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati